Usai ditahan di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan pengacara tersangka kasus produksi film porno Siskai mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Ini adalah visual Rabu Malam, Saudara. Siskai tiba di Polda Metro Jaya setelah ditangkap penyidik subdit siber ditreskrim sus Polda Metro Jaya di apartemen Sleman, Yogyakarta. Siskai ditangkap dan ditahan. Usai dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Tiba di Polda Metro Jaya malam hari, Siskai langsung menjalani tes kesehatan dan tes urin. Hasilnya, Saudara, tersangka kasus produksi film porno ini negatif narkoma. Selanjutnya, Siskai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka film porno. Kemudian telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka FCN alias S hingga juga dilakukan tes urin dengan hasil negatif. Tersangka S sudah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lantai lima di gedung Polda Metro Jaya oleh subdit siber ditreskrim sus Polda Metro Jaya. Dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Pengacara tersangka kasus produksi film porno Siskai mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Pengacara bilang Siskai sedang mengalami sakit. Oleh karena itu, pengacara meminta penangguhan penahanan kepada Direkskrim sus Polda Metro Jaya. Pengacara bilang Siskai tidak akan kabur dan tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum. Jadi hari ini kita sudah buat surat permohonan penangguhan penahanan dan nanti mau kita sampaikan kepada Direkskrim sus Polda Metro Jaya terkait karena Siskai juga sedang mengalami sakit. Ada sakit yang memang menurut informasinya, tapi kita belum menerima surat dari rumah sakit bahwasannya Siskanya ada mengalami gangguan jiwa. Selepgram sekaligus pemeran film pornografi Jakarta Selatan Francisca Chandra Novita Sari alias Siskai ditahan penyidik. Ini adalah langkah penyidik Polda Metro Jaya usai dua kali tersangka Siskai tidak hadir pemeriksaan. Dengan tidak hadirnya tersangka S dalam agenda pemeriksaan pada pagi ini yang sedia pagi ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan S maka penyidik akan menentukan langkah tindak lanjut yang akan dilakukan pasca ketidak hadirnya daripada pemeriksaan S. Nanti kita akan update ya. Kita akan update langkah tindak lanjut apa yang akan dilakukan atau diambil oleh penyidik. Pak Pak Masa Hukum S tadi mengaku sudah melayangkan surat permohonan penundaan pemeriksaan Pak. Dari penyidik sudah menerima surat itu belum? Barusan kita terima. Dan penyidik tetap pada on schedule dari pemeriksaan sesuai sebagaimana surat panggilan yang kita layangkan ya untuk dilakukan pemeriksaan pada hari ini. Siskai ditetapkan sebagai tersangka kasus film porno bersama 10 orang lainnya. Selain Siskai, penyidik subdit siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya juga menetapkan 10 orang lainnya yang merupakan pemeran film porno Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penyidik memutuskan untuk tidak menahan 10 pemeran dan hanya dikenakan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Tim Liputan, Kompas TV Informasi paling baru kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Mario Sarong yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Mario, apa saja sebenarnya yang kemudian digali dari Siskai yang akhirnya berhasil diamankan malam tadi? Ya Anilu dan juga Saudara, pada malam tadi pukul 19 setelah dibawa dari Yogyakarta ke Jakarta di Polda Metro Jaya, Siskai langsung ditahan. Namun sebelum ditahan, dia dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu termasuk melakukan tes urin. Dan tadi seperti yang sudah diberitakan bahwa hasilnya negatif. Selain itu juga, Siskai pada hari ini setelah dilakukan tes urin penahanan dilakukan terhadap Siskai selama 20 hari ke depan dengan alasan mencegah tersangka melarikan diri. Itu update kemarin dan pada hari ini seperti yang sudah diberitakan sebelumnya kuasa hukum dari Siskai mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Siskai dengan alasan Siskai dalam kondisi sakit. Namun hingga saat ini kami masih terus mengupdate apakah sebenarnya Polda Metro Jaya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersebut. Nah saudara memang itu dua update yang bisa kami kabarkan kepada Anda sambil menunggu informasi terakhir sepertinya tadi ada info bahwa akan ada konferensi pers pada sore hari ini untuk mengupdate kasus Siskai ini atau selebgram Siskai ini namun saat ini kami masih menunggu. Dan untuk diketahui bahwa memang tersangka Siskai kemarin ditahan secara paksa ditangkap secara paksa di wilayah Sleman, Yogyakarta. Alasannya adalah karena Siskai ini mangkir dua kali pemanggilan dari pihak kepolisian. Alasan pertama adalah karena urusan keluarga dan alasan kedua karena Siskai masih menunggu putusan gugatan pra-peradilan yang dilayangkannya. Sehingga memang dia mangkir dari kedua pemanggilan tersebut dan kemarin dilakukan penangkapan secara paksa. Dan untuk diketahui ya Saudara hingga saat ini selain Siskai ada 10 tersangka yang memang ditersangkakan oleh Polda Metro Jaya. Namun untuk 10 tersangka lainnya tidak ditahan seperti Siskai karena alasannya kooperatif dalam pemeriksaan yang selama ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Selain itu juga memang untuk kasus ini Siskai terancam 10 tahun penjara. Dan hingga saat ini kami masih terus mengupdate kepada Anda apakah memang pertama bagaimana update dari kasus ini dan juga apakah yang kedua permohonan penangguhan penahanan dikabulkan oleh Polda Metro Jaya. Kembali kepada Anda Nilo. Ya Mario, karena sudah ditahan, diamankan tadi malam sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kondisinya sehat seperti yang Anda sampaikan tadi. Apakah hari ini sudah menjalani pemeriksaan pertamanya ada update soal itu dari Polda? Hingga saat ini tadi saya sudah mengontak Kompes Ade Ari selaku Kabupaten Umas Polda Metro Jaya namun hingga saat ini belum ada informasi. Namun informasi yang berbeda di jurnalis di Polda Metro Jaya bahwa mungkin sore ini akan ada konferensi pers terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Siskai dan kami masih menunggu update-nya. Kembali kepada Anda Nilo. Baik, artinya ini sudah diperiksa dan kita tunggu tentu saja nanti keterangan pers dari Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan terhadap Siskai. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Mario Sarangat. Terima kasih Anda langsung dari Polda Metro Jaya.